Jokowi kesalahan ya dan bahkan waminnya wamin BN mengatakan wah ini stupid begitu hahaha jadi kenapa sih ya apa namanya kalau tidak mau disalahkan begitu Kenapa di situ kalau kita berbandingkan banyak yang menyalahkan begitu ya ya semuanya harus ganti total dan semuanya jangan-jangan ya LRT ini begitu kan ya harus diganti ya total begitu kan atau ini kan salah desain kan seharusnya dia akan dihancurkan disitu begitu ya tetapi perlu diingat bahwa inilah kritikan-kritikan dari netizen Indonesia begitu kan jadi persoalan-persoalan sekarang kan kenapa semenyalahkan sana-sini tapas disalahkan tidak mau GBK aja yang diakui sebagai salah satu stadion terbaik di dunia aja kita standarisasi masa jis gak boleh ya santai aja dan sekali kita katakan juga kemarin GBK ini belum layak nih ya udah kita standarisasi masa GBK nggak boleh GBK manahan apa semua di kita standarisasi ini enggak boleh kan kita bingung kita ngomong nggak boleh ngomong lagi baru kalau bilang bahwa karena ini bukan baru pertama kali kita ngomongin seperti ini semua stadion pasti mau ngomongin yang pertanyaannya itu standarisasinya oleh PSSI atau oleh FIFA itu Bang apa ya pertanyaannya itu jadi standarisasinya itu oleh FIFA atau oleh PSSI kan tadi Bang Andi juga bilang ini mesti ada verifikasi dari Viva-nya kan kami tahu si Viva itu maknonya gimana oh ya ini ya udah kami perbaiki dulu taruh nanti Viva datang ala udahlah problem jis itu karena maha karyanak bangsa yang menggagas yang menjadikannya di masa Anies Baswedan udah nggak usah nafikan itu gitu ya PSI mengkritisi itu depan matanya dia LRT itu tiap bulan tekornya itu 12 miliar nggak pernah disorot PSI pemasukannya cuma 500 juta jalurnya cuma 5,7 km biayanya 6,5 triliun nggak pernah dikritisi karena yang bikin Ahok kalau di sini karena yang bikin Anies Baswedan itu contoh-contoh konkretnya aja saya mencoba menyoroti pernyataan tanpa wamen ya terkait penyataan beliau terkait salah desain itu beliau menyoroti masalah kecepatan yang berkurang pada saat harus melewati long span LRT kuningan nah kalau kecepatan berkurang itu terkait dengan alignment alignment itu terkait dengan lokasi dan sebagainya yang itu diluar kompetensi saya saya adalah perencana dari jembatannya tetapi untuk alignmentnya sudah ada konsultan tersendiri konsultan dari DJKA yang berkompetensi untuk mendesain alignment tersebut yang sepengetahuan saya dan diberikan apa diberikan info kepada saya bahwa alignment tersebut sudah mempertimbangkan lokasi yang memang cukup rumit ya di lokasi tersebut ya itu lebih kepada ini harusnya begini dan mungkin dari awal jalannya nggak lewat dari mana gitu-gitu loh supaya panjang belokannya ya gitu-gitu lebih kepada karena itu aja karena kecepatan menurun pada saat belokan itu itu lebih kepada omongan di internal gitu ya kemudian ditangkap salah desain bukan begitu gitu bukan disitunya nah tapi tapi jelaskan ini adalah yang paling optimal untuk infrastruktur dengan kondisi seperti ini dan cukup dengan kecepatan yang paling turunkan di belokan itu udah selesai gitu ya sama salah kemudian duku atas nyaman dan semuanya alhamdulillah lancar memang kita mau melihat kesiapan sistem urusan keamanan dan urusan keselamatan itu harus dilihat betul jadi tidak usah tergesa-gesa untuk segera dioperasikan tetapi semuanya yang berkaitan dengan sistem yang berkaitan dengan keamanan yang berkaitan dengan keselamatan itu harus diutamakan para menteri tak henti-hentinya koar-koar soal Jakarta Internasional Stadium, JIS salah satu loyalis Anis Baswedan, Gais Califah menyentil para menteri yang disebutnya mendeskreditkan JIS begitu kencangnya suara mereka mendeskreditkan JIS karena ada nama Anis di sana hingga terjadi drama, menteri membawa tukang rumput bersama puluhan wartawan kata Gais Califah dalam cuitannya di Twitter, Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023 FIFA telah melakukan pengecekan lapangan JIS untuk Piala Dunia U17 2023 pada tanggal 29 Juli dalam inspeksi itu, rumput kembali dipersoalkan namun di sisi lain, mantan komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol ini menyebut para anak buah Presiden Jokowi Dodo itu bungkam terkait LRT lalu bungkam terhadap LRT yang salah desain kemudian butuh suara Presiden untuk meminta pemakluman atas hasil kerja yang salah itu, tandasnya sebelumnya soal LRT, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengakui proyek LRT Jabodebek yang mengalami salah desain pada bagian jembatan rel atau long span di Kuningan, Jakarta Selatan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi merespons pernyataan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo yang menyebut jembatan rel lengkung long span LRT Jabodebek yang menghubungkan Jalan Gatot Subroto dan Kuningan salah desain Menurut Jokowi, proyek LRT merupakan yang perdana digarap di Indonesia sehingga diwajarkan apabila ada kesalahan LRT ini yang pertama kali kita kerjakan Jadi kalau ada koreksi, ada yang perlu dievaluasi ada yang perlu diperbaiki ya kita perbaiki kata Jokowi saat menjajal LRT Jabodebek Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2023 Jokowi pun meminta agar masyarakat tidak mencari celah kesalahan dalam proyek tersebut dan lantas menghujatnya Jangan senang cari-cari kesalahan karena kesalahan pasti ada karena baru pertama kali, kata Jokowi Jokowi pun menyinggung soal konstruksi LRT Jabodebek yang semuanya merupakan produk dalam negeri Ini adalah produksi ingka konstruksinya juga dikerjakan oleh kita sendiri semuanya oleh kita sendiri Jadi kalau ada kurang-kurang ya harus kita maklumi tetapi kita perbaiki, kata Jokowi Jokowi membantah jika proyek LRT Jabodebek dikerjakan tanpa perencanaan yang matang Enggak lah, semuanya direncanakan semua dihitung tetapi di lapangan kadang-kadang bisa ada adjustment ada penyesuaian saya kira biasa, kata Jokowi FIFA tengah melakukan pengecekan pada sejumlah venue yang bakal dipakai untuk menggelar Piala Dunia U17 Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Ariotejo mengungkapkan, pembahasan venue Piala Dunia U17 baru bisa dilakukan setelah proses pengecekan berlangsung Menurut dia, inspeksi yang dilakukan FIFA bakal berjalan kurang lebih selama seminggu Sebelumnya, pro kontra soal pemakaian JIS sebagai salah satu venue Piala Dunia U17 muncul setelah Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan JIS tidak sesuai standar FIFA salah satunya soal rumput di sana selamat menikmati selamat menikmati